Intro Halo semua selamat datang ke channel ini bertemu kembali untuk kupasan berita hiburan Hari ini saya ingin berkongsi kepada anda berita terkini yang dipetik daripada satu sumber Seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita yang dipetik daripada obulan ini Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Kelibat pengarah sensasi Samsul Yusuf yang menghadiri acara sukan Di sekolah anaknya iaitu Sumaya telah menyorot perhatian warga Maya Apabila putri Sarah tak sehat Samsul Yusuf hadir saput hari sukan anak mereka Datang ke sekolah, menerusi sepotong video yang dimuat naik seorang pengguna di Instagram Samsul dilihat mengenakan baju kemeja berorna hitam dan putih berserta topi Hadir memberi sokongan kepada anaknya Dapat dilihat juga Sumaya yang sedang mengambil bahagian dalam sebuah acara sukan Sedang diperhatikan oleh bapanya daripada sisi padang Bertambah manis lagi apabila Samsul turut dilihat menupuk tangan Beberapa kali serta mengukir senyuman di bibir ketika melihat gelagat anaknya itu Difahamkan Samsul hadir bersendirian tanpa ditemani bekas istrinya Yang juga pelakon putri Sarah Liana Hektos berusaha 36 tahun itu tidak dapat menghadirkan diri Karena dikabarkan baru saja selesai menjalani rawatan listik pada matanya Sementara itu, rakaman video berkenaan telah dikongsikan semula di laman TikTok Dan mendapat pelbagai reaksi warga maya Rata-rata warga maya menguji sikap pengarah film Mat Kelau itu Yang masih menjalankan tanggung jawab kepada anaknya meskipun sudah bercerai dengan putri Sarah Dalam masa yang sama ada juga segelintirin tizan yang meluarasa Sebab melihat momen tersebut pada 11 Julai lalu Samsul dan putri Sarah rasa bercerai dengan telak satu di mahkamah syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Untuk Rikon, Samsul dan putri Sarah berkawin pada 8 Mac 2014 Dan hasil perkawinan mereka dikurniakan dua cahaya mata Yaitu Saikul Islam yang berusaha 6 tahun dan juga Sumaya Itu saja berita hari ini Sekian dan terima kasih Jumpa lagi semua dalam berita selanjutnya